Assalamualaikum Wr Wb Kembali lagi bersama channel Diki Matafak Dan di video kali ini Diki Matafak akan mereview Lampu bilet Terbaru lagi guys Kali ini dari Brand ICC akhirnya dia ikut Meramaikan dunia perbilet Setelah lama banget guys dulu dari jaman Lampu tembak L4X L6X dulu guys ya 2019 atau 2020 Lampu ini Atau brand ini Mengeluarkan lampu tembak Kali ini di 2004 dia mengeluarkan lampu tembak Atau lampu bilet terbarunya Bukan lampu tembak lagi Tapi mengeluarkan lampu bilet terbarunya Yang bernama ICC War 01 Nah Di marketplace ICC ini guys Gaib juga guys Susah carinya guys ya Ini beberapa penjual Juga menjual ada yang paketan Bilet only Ada yang free order Berarti kan barangnya langka Nah ini Yang Only Ready harganya 272 guys ya 272 Kemudian di ini ada juga Di harga 400 Paketan bilet guys ya Pokoknya teman-teman Linknya aku cantumkan di deskripsi guys ya Untuk link pembelian dari ICC War Ada beberapa toko Jadi teman-teman cek aja nanti link yang ada di deskripsi ya guys Yang mana yang ready Silahkan cek Karena Bilet ini tuh Sudah mulai gaib juga guys Berarti kan Bagus ini guys Artinya ya Bilet murah meriah Bagus 2,5 inch ICC War 01 Oke boxnya hitam Ada logo ICC Kemudian disininya ada Ukuran 2,5 inch Ya Oke langsung aja deh Kita buka guys Perasaan gimana guys Bilet ICC ini guys Oke teman-teman akan mendapatkan Ini Bracket set Seperti biasa guys Kemudian ini dia biletnya ICC War 01 guys ya Nah Oke Disini untuk lensanya guys Blue lens ya guys ya Kelihatan biru-biru Lensanya blue lens Oke Kemudian Untuk Dratnya Tidak bisa Di Lepas-pasang Alias Kalau mau potong Ya silahkan dipotong aja Yang dipakai gerinda Bawalnya Dari plastik Seperti biasa guys Bagi bawahnya Ada kipas pendingin Cover depannya plastik Bawalnya plastik Bodinya ini Dari aluminium guys ya Kalau untuk Bentuknya ini Mirip-mirip Seperti WST guys ya Seperti WST Ini ukurannya 2,5 inch Ada selenoidnya Dan langsung aja guys Tanpa bahasa-basi Kita tes aja Seperti apa besar Watt yang diselkan Dari Bilet ICC War 01 guys Oke selanjutnya kita tes Pertama-tama Low beamnya dulu guys ya Kita lihat Ini sudah berapurlahin Nah Ini untuk Watt awalnya 55 Watt ya Startnya 3,9 Ampere 13 Volt Untuk cahayanya Kita bisa lihat Oke Cahayanya Seperti ada Tidik kembal Di tengah-tengah guys Nanti teman-teman bisa lihat Pas pengukuran Luxmeter Jadi kita tes dulu Ini Kita set 5 menit guys ya Oke guys Setelah Tes 5 menit lebih guys ya Karena ini Sudah aku tungguin Apakah dia turun lagi Dari angka 46 Ternyata dia gak turun lagi guys Udah mentok Di 46,50 Watt guys ya Karena kita tes tadi Untuk Awalnya Di 53 ke 46 Watt Turunnya Cukup jauh Dan stabilnya Di angka 46 Watt Ya Sekian Ya bisa kita Bulatkan Jadi 47 Watt Oke kita tes Untuk High game nya guys ya Stuck nya Di 58, sekian guys ya Kita tes juga Pakai HP guys Cukup 5 menit aja Gak usah perlu lama-lama Oke guys Setelah kita Tes selama 5 menit Lebih ya Dia Stuck nya Di angka 54,53 Ya Ini gak turun lagi guys Pokoknya dia 54 Kalau enggak 53,50 sekian Baktikan di angka 50 Watt guys ya Ini untuk Lampu jauhnya guys Ya Drop nya tadi Start di angka 58 Nah turun menjadi 53, sekian Kita bulatkan Menjadi 54 Sekian Oke Mantap Sekarang kita akan coba Untuk 200 meter nya guys Oke Kita lihat Seperti ini Posisi low beam Dari bilet ICC War 01 Kita lihat Di atas itu Ada titik tebalnya Panas Serang banget guys Seberapa tebal Cahaya dihasilkan Dari bilet harga 200 ribuan Ini Dan kita bisa lihat Angka lux Menunjukkan 4000 Ya Gila banget Harga Cuman di 200 ribuan Tembus di 4800 look Posisi low beam Atau lampu dekatnya Guys ya Dia seperti Ada double Bowel Padahal dia Cuman Satu aja Bowelnya Tapi ada titik Tebal di tengah-tengah Terlihat ya Perbedaannya Ini untuk Posisi high beam nya Teman-teman Bisa lihat Sendiri guys Tadi low beam nya Tembus 4.800 Ini High beam nya Pasti lebih tinggi Karena Kelihatan guys Tuh Kan Terbukti Disini angkanya Menyentuh 6.447 lux Angka yang Sangat-sangat Tinggi banget Untuk Sekelas bilet Di harga 200 ribuan aja Oke guys Ini dia Cahaya low beam Dari bilet ICC War 0 1 1 2 3 On Boom Wajah Boom Guys Semantep ini guys Cahaya dari Bilet ICC War Pantesan banget Ini kalau di pasaran Sudah sangat Susah mencarinya Yang riding nya Susah ya Karena harganya Semakin kesini Semakin naik Semakin digoreng Karena memang Cahayanya juga oke Jadi kalau buat motor Ini kalau buat motor Sangat cocok banget Karena dia Fokusnya Tebalnya di tengah sini Jadi seandainya Lampu kalian tuh disini Ini headlamp nya disini Jadi titik tebalnya Pas di tengah-tengah Seperti UPS Waymaker ya Karakter cahayanya Seperti itu Dia seperti ini cahaya nih Kalau dari belakang Ini cahayanya Tuh Jadi titik tebalnya disini Ini yang menjadi Kenapa dia laris Di pasaran guys ya ICC War 01 Ini cahayanya Cukup mantap Di 46 46 watt Setelah kita tes Selama 5 menit Dalam pengukuran Wattmeter tadi guys ya Dan itu 46 Stabil Dia gak turun-turun lagi guys Jadi cahayanya Sangat oke banget Dari ICC War Inilah kenapa Dia gaib Di pasaran guys ya Nah Sedangkan Untuk high beam nya Dia juga memiliki High beam yang Cukup tebal Dan cukup mantap Tembakannya guys ya Oke jadi kita tes Untuk posisi High beam nya Lampu jauh nya Tuh Lampu jauh nya Cukup mantap guys ya Ya untuk Slendert nya Terbuka tinggi Dan ini lebarnya Dari kiri ke kanan guys ya Bukan di tengah-tengah aja Tapi slendert nya Dari kiri ke kanan Cukup lebar Dan ini sangat keren banget Untuk kelas bilet murah guys Cahayanya benar-benar keren Dan ini bisa Bengedim-gedim Pedas coy Karena dia ada titik tebal Di tengah Sangat jelas sekali ya guys Di kamera Titik tebalnya Nah ini kalau untuk Ngedim-gedim juga sakit guys Pantesan dia laris banget Dan gaib banget Bilet ICC War 01 Di pasaran Ya cahayanya seperti ini Nih high beam nya Low beam High beam Low beam ya Jadi fokus ICC War ini Dia titik tebal Di tengah-tengah guys Jadi sangat mantap sekali Kalau buat motor Aku jamin Gak kecewa guys ya Di harga bilet Segitunya Murahnya 200 sekian Dengan cahaya yang seperti ini Sangat oke guys Nah ya Ini kalau dari Teman-teman Lihat dari belakang Dari kokpit Ini posisi High beam Jadi Ada titik tebal disini guys Yang membuat Bilet ini terasa Lebih tebal banget Dibandingkan bilet-bilet Biasa di harga Cuman di 200 ribuan ya Lihat teman-teman Mantap sekali guys Ini bilet ICC War Pantesan dia Gaib di pasaran Karena titik tebalnya Bener-bener ini Titik tebal Ya beneran titik tebal Gak kaleng-kaleng coy Ya ICC War Dia Kalau buat motor ini Kalau dari aku ya Dari pribadi aku Sangat cocok banget Karena dia tebal banget Di tengah ini guys Karena Kalian bayangin Headlamp kalian disini Ini headlampnya Itu titik tebalnya disitu Jadi nyaman banget Dan tebal banget Kalau buat Kita pakai ya Mantap sekali guys Seperti biasa kita tes Untuk ICC War Di tempat terang Di bawah PJU Langsung aja guys Seperti ini biletnya Ini posisi low beam Dari bilet ICC War 01 guys Tuh Ya Ini lihat guys ya Titik tebal yang di tengah ini Tetap tidak hilang Terlihat tebal banget Karena memang dia Kalau dari ICC War ini Keunggulannya itu Dia tebal di tengah ini guys Pantesan gaib banget Lebih jelas lagi ya Teman-teman bisa lihat Jadi seperti konsepnya UPS Waymaker ya Konsep bilet ini itu UPS Waymaker Titik tebalnya di tengah-tengahan Jadi kalau buat motor Ini enak banget nih Ini misalnya motor nih Headlamp ya Nih Tuh Jadi pandangan kita itu Tebalnya di tengah sini coy Ya Jadi enak banget Kalau kita pakai Di motor Seperti ini Pantesan dia gaib Banyak banget orang-orang yang suka Langsung di bawah PJU Gak sih ya Bukan di bawah lampu rumah Langsung di bawah PJU Tuh Jadi real Ga kaleng-kaleng kita tesnya Tuh ya Jadi teman-teman ini juga bisa Bandingkan dengan kendaraan Mobil ataupun yang Dilewat di sebelah Jiki ya Tuh Teman-teman bisa lihat Itu Mobil Ini lampu kita ya Tetep Kelihatan dengan jelas Dan sangat mewah bahkan Ya lebar Ini harga lampunya Ga sampe 300 ribuan coy Bener-bener Sekeren ini Cahaya dari ICC War 01 Oke guys Ini untuk posisi Hakebeamnya guys ya Tuh liat Titik tebalnya Di tengah-tengah ini Ini untuk posisi Hakebeamnya Ketika kita angkat Jadi kalau dipakai Di tempat terang Seperti ini guys Ini Hakebeamnya ya Tuh Liat ya Seperti senter Tengah-tengahnya itu tebal Tuh Tuh Liat ya teman-teman Seperti lampu sorot Beneran guys Tuh Jadi seperti ada lasernya Tapi ini bukan laser guys ya Ini posisi Hakebeamnya Langsung di bawah PJU Tuh Bandingkan dengan lampu mobil Kelampu kendaraan yang lewat Teman-teman bisa lihat Sendiri lah guys ya Perbedaannya Tuh Ya Dan juga teman-teman Kalau pulang yakin ya Liat aja di Testimony-testimonynya Di toko pembedaan Bilat ini ya Karena ini memang sekeren ini guys Gak banyak omong guys Gak bisa Bagus-bagusin ya Karena memang sudah bagus coy Oke Terima kasih sudah menonton video Di Kematah Vlog Mengenai review Bilat ICC War 01 Di Kematah Vlog Selamat malam Dan bye-bye Mantap